Raut wajah iba polisi di samping pergi saat konferensi pers tuai perbincangan. Pegi setiawan alias perong, DPO kasus pembunuhan Vina Cirebon, akhirnya muncul ke publik untuk pertama kali setelah ditangkap di Bandung, Jawa Barat, pada selasa malam, 21 Mei 2024. Pegi turut dihadirkan dalam konferensi pers yang digelar Polda Jawa Barat pada Minggu 26 Mei 2024. Pegi setiawan yang mengenakan baju biru dan tangan di Borgol, tampak diapit oleh dua penyidik, di kanan dan kiri. Sorotan tertuju pada raut wajah penyidik polisi di sisi kanan yang seakan ikut sedih melihat nasib Pegi. Sesekali pria itu melihat wajah Pegi menunjukkan keprihatinan. Ia bahkan memegang pundak Pegi, seolah menguatkan tersangka pembunuhan Vina Cirebon itu. Raut wajah dan gesturnya seakan iba terhadap kondisi Pegi, namun ia tetap memperlihatkan profesionalitasnya sebagai personel polisi. Di momen ini, Pegi langsung bersuara di hadapan awak media perihal nasib yang menimpanya. Izin bicara, saya tidak pernah melakukan itu. Saya rela mati, kata Pegi singkat. Selanjutnya, petugas tidak memberi kesempatan Pegi bicara lebih jauh. Dia langsung dibawa pergi. Raut wajah Pegi tampak penuh tatapan kosong sembari mencoba memberikan jawaban kepada para wartawan. Ia pun sampai geleng-geleng lantaran dihalau oleh polisi untuk segera meninggalkan lokasi. Dengan tangan di borgol ia tampak menahan tangis karena merasa dituduh melakukan pembunuhan. Warganet yang melihat video itu ramai berkomentar. Salah satunya pada undahan Instagram Norobey, Oficial. Paul De Jabar sebelumnya telah mengeluarkan daftar pencarian orang, DPO, terhadap tiga orang tersangka pembunuhan Vina Cirebon. Ketiga DPO itu, diantaranya Pegi alias Perong, Andi, dan Dani. Namun kekinian polisi meralat bahwa DPO pembunuhan Vina itu hanya seorang diri yaitu Pegi Perong.